Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini saya mengunjungi guru saya lagi. Aduh, jangan disebut guru. Terbalik, saya yang ngaguh guru sama aku. Aduh, haturnohon, TEI. Saya selalu disambut dengan sangat penuh cinta kalau di rumah TEI. Jadi, pokoknya bahagia lah kalau ketemu TEI, karena akan banyak ilmu pastinya, akan banyak insight. Dan ini kali kedua saya ngobrol sama TEI, meskipun ngobrol tanpa fisiknya, mas, sering ya. Meskipun kita dialog tanpa fisik, kuat dan kuat, mas, sering gitu. Dan bersyukur kali ini punya kesempatan lagi untuk ngobrol sama TEI. Demang, TEI? Alhamdulillah. Seperti biasa, ini masih terus berkesibukan. Yang TEI itu kan nggak bisa diem ya, udah pasti, satu. Yang kedua, nggak bisa berhenti mikir. Yang ketiga, TEI, pasti aja pengen bikin sesuatu gitu. Nah, gimana-gimana, TEI? Sekarang, banyak banget kegiatannya ya. Nyanyi masih, terus kemudian sekarang tuh punya selingan kebahagiaan namanya TikTok Live ya. TikTok Live. TEI ini sekarang rajin pisan TikTok Live. Jadi, buat teman-teman yang belum follow TEI, wajib. Kalau pas lagi bisa. Iya, lagi bisa. Kalau pas lagi bisa, itu adalah kebahagiaan. Karena, nyanyi, ketemu orang yang apa, ternyata ada juga setelah ketemu di sosmed, kita bisa ketemu di darat. Kita ketemu di darat. Dan kemudian kita jadi bersaudara gitu. Betul. Menarik sekali lah. Resep ya si TikTok Live, TEI ya, TEI ya. Maksudnya asik gitu ya. Terus, engagement penontonnya juga seru gitu. Dan penonton-penonton TikTok, abu juga TEI, ini menarik banget ya, TEI saya. Selama 14 tahun research, mau pakai platform apapun, belum pernah menemukan semangat belajar teman-teman TikTok ini. Nah ya. Wah, dahsyat pisan TEI. Mau jam 5 pagi, nonton seur TEI, banyak. Mau jam 9 pagi, sama. Mau jam 10 malem, 9 malem. Wah, dahsyat banget. Jadi, si TikTok ini salah satu platform yang buat saya sih sekarang beneran bisa menyalurkan edukasi sangat baik lah. Itu juga yang kenapa kemudian aku juga mau ke situ. Karena memanfaatkan sosmed ini ke arah yang lebih tepat. Betul, ke arah yang lebih tepat. Saya tidak menyebutnya benar ya. Iya, tepat lah ya. Ini ke arah yang lebih tepat, artinya bermanfaat. Tidak kita pakai untuk ngebully orang. Tidak kita pakai untuk ngejudge orang. Tapi justru kita pakai belajar. Kita pakai belajar. Dan itu yang menarik sih. Dan semua kembali kepada bagaimana kita menggunakan si sosial media, alat itu gitu ya. Nah, nyambung ke sosial media, ini tuh barusan saya dapet insight banget gitu ya. TEI bicara tentang 3 poin penting gitu. Yang pertama bicara tentang eksistensial gitu ya. Jadi bagaimana eksisten. Yang kedua kita bicara tentang kenyamanan. Kenyamanan atau yang kita sebut secure gitu. Dan yang paling esensi yang terakhir adalah itu yang disebut dengan kontrol. Nah, dalam perspektif TEI gitu ya. Karena tadi saya selewat dengar, wah iya seru gitu ya. Ini menarik gitu ya. Aduh, kalau sesama Bandung TEI sok iya-nya, sok ayawai-nya gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Karena apa namanya, five Bandung mah susah gitu ya untuk dilepasin gitu. Nah, mungkin TEI boleh kasih kita sedikit insight dulu gitu ya. Buat saya dan para pemirsa dan penonton yang menonton ini gitu. Apa sih makna 3 kata ini antara eksistensial dan secure dan yang paling kontrol? Itu boleh dijelasin gak? Supaya nanti kita ngerti bahwa ketiganya itu ada rangkaian yang saya rasa penting banget untuk kita tahu gitu. Mangga. Manusia itu menurut saya ya, in my humble opinion, itu punya tiga kebutuhan dasar. Yang pertama adalah eksistensi, yang kedua adalah perasaan aman. Perasaan aman atau secure dan kontrol. Oke. Nah, bicara tentang eksistensi, kita itu kan diberi, sejak lahir tuh, diberi identitas. Oke. Diberi ya? Diberi loh. Dilekatkan? Dilekatkan. Dari luar berarti. Dari luar? Ya, dari luar. Dari orang lain pada kita. Untuk apa? Supaya kemudian ada pembeda, ada kalau dipanggil nyaut gitu ya. Iya. Gitu kan? Terus kemudian itu akan menjadi identiti yang tercatat, kemudian menjadi persoalan-persoalan administratif negara dan dunia. Oke. Walaupun nama itu kemudian di satu titik menjadi angka. Oke. Berubah menjadi angka. Oke. Angka pun identitas? Identitas. Sama aja. Iya. Oke. Nah, si identitas ini yang kalau kita tidak menyadari sebetulnya fungsinya apa, apakah identitas itu lantas kemudian secara otomatis memperkenalkan siapa, si apa ya? Si apa? Ya, memperkenalkan si apa saya. Oke. Keren. Iya, iya, iya. Itu jangan sampai kita juga kan namain ayam, namain kucing gitu ya. Apakah terus kemudian itu terkait dengan yang namanya watak, kemudian sikap perilaku. Iya. Yang menunjukkan kualitas diri atau enggak? Oke, oke. Iya kan? Oke. Menunjukkan kebermanfaatan apa-apa. Karena bahayanya adalah dari nama saja. Nama aja ya? Nama, nama. Itu kita sudah bertemu dengan yang namanya perbedaan. Oke. Ya? Oke. Dari nama, nama itu apapun namanya, si A atau si B sesederhana itu namanya itu adalah untuk membedakan mana si A, mana si B. Yes. Kemudian nama itu berkembang menjadi katanya harapan, nama adalah doa misalnya. Kemudian dilekatkanlah harapan itu kepada si bayi yang baru lahir. Sehingga diharapkan nama itu bisa menunjukkan si apa. Nah, tahap ketiga adalah mulai ini berkembang lagi. Si nama ini menunjukkan status. Ya, menunjukkan status. Oke. Dari nama ini keluarlah kasta. Mulai nih perbedaan ya. Mulai nih tambah tinggi ya, tambah tebal. Tambah tebal. Hanya dari nama aja. Dari nama, bener teh. Identitasnya. Belum yang lain ya. Bener teh. Belum yang lain. Bener. Terus, keluar nih kasta-kasta. Belum lagi kemudian tambah tinggi temboknya. Ada tambahan-tambahan gelar. Oke. Ya, tambahan gelar. Yang itu kemudian menjadi manusia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya. Makin, apa, gerombolannya makin kecil gitu. Oke teh. Iya kan? Oh, ada profesor, doktor, insinyur. Wah, kemudian kalau sarjana pertanian, belakangnya lain. Sarjana ekonomi, belakangnya lain. FE, yang sarjana teknik ST. Ya, ya. Tambah lagi. Wah, sehingga di dalam identitas manusia itu udah luar biasa. Ya, gitu. Nah, itu baru nama. Belum lagi nih faktor eksternal. Kostum. Kostum ini bisa baju, bisa sepatu, bisa merek, bisa apa aja. Bener deh. Ya. Bener. Tambah lagi perangkat lain. Motor, mobil, merek-mobil, merek motor. Ya. Tambah lagi rumahnya di mana. Tambah lagi rumahnya kayak apa. Tambah lagi. Terus rumahnya berapa kamar. Wah, terus aja. Wah, bener deh. Terus aja. Itu baru dari identitas. Identitas ya. Ya kan? Oke. Itu. Yang mana itu semua sebetulnya berada di luar badan kita. Dan kadang-kadang lebih ngeri lagi kita yang menaruh sendiri. Hmm. Gitu. Atas dasar semua itu. Dan kita anggap bahwa semua itu penting. Untuk menunjukkan siapa kita. Maka kemudian itu menjadi hal yang sangat penting. Sehingga kemudian foto aja sekarang tasnya yang di depan. Merek nak kuduka tinggalinya. Iya. Gak tau nih bener apa gak sih lah. Bener. Bener. Itu saya pengalaman. Di pengajian. Gitu ya. Oke. Gitu. Sampai kemudian gak boleh ditaruh di bawah. Itu harus ditaruh di atas. Oke. Gitu ya. Oke. Nah itu kan menunjukkan. Bahwa memang manusia membutuhkan itu. Hmm. Hmm. Semakin tinggi kebutuhannya. Ya. Ya semakin dia akan melekatkan banyak hal pada dirinya. Wah keren teh. Ntar teh. Ya. Ini kita elaborasi. Baru satu ya. Baru satu teh. Wah ini tapi. Tadi waktu teh ngomong siapa. Saya langsung gini. Buf gitu tah. Iya ya. Yang penting mah apanya. Ketika siapa. Menjadi sebuah identitas. Maka semua identitas yang melekat. 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 Itu membuat apanya ini jadi tipis gitu. Dalam tanda petik. Jadi gak tampil gitu. Bukan cuman gak tampil. Kadang-kadang mungkin dia gak tau. Gak tau. Apa itu apa. Apa itu apa. Iya teh. Teh saya pengen mengkolaborasi dengan pemahaman yang saya dapetin dalam konteks pemahaman. Let's say saya pinjam dari perspektif tasawuf misalnya teh ya. Dikit aja teh. Kan kita tau bahwa apa itu tuh adam teh. Ketika dia mendapatkan keinginan itu dia dapet hawa tuh. Dan ketika dia makan buah huldi. Makan buah huldi itu adalah ketika dia memasukkan identitas. 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 Itu akhirnya. Dalam tanda petik dia lupa diri gitu. Dalam tanda petik. Lupa diri. Lupa diri. Lupa apa. Apa. Lupa apa. Karena dia terlalu sibuk dengan siapanya. Karena begitu lahir mau gak mau suka gak suka. Kita memang dalam tanda petik. Ya saya pakai bahasa agak lebih gimana. Kita ditipu abis-abisan dalam tanda petik. Di install abis-abisan oleh program. Yang akhirnya memang program ini membuat kita jadi lupa siapa diri kita gitu teh. Lupa nyari. Lupa nyari. Betul gak teh? Iya karena kita pikir dengan semua yang dari luar itu kita sudah selesai. That's it. Dan kita nyaman apa yang datang dari luar. Datang dari luar gitu. Dan terus mencari mengembangkan, meluaskan, meninggikan gitu. Betul. Makanya saya bilang temboknya makin tebal. Temboknya makin tebal. Makin tinggi, makin tinggi, makin dalem. Lupa ke dalam. Oke. Sampai saking bangun tembok terus. Susah keluar sendiri. Susah. Terpenjara. Di penjara yang bahkan pintunya gak kekunci. Iya. Betul gak teh? Lupa bikin pintu kok. Nah itu lebih parah lagi sih. Bikin tembok, kerja terus gitu ya. Itu supaya untuk, ya sometimes kan kita memanipulasi diri kita sendiri dengan hal-hal tersebut. Oke. Dan kan otak kita jagoan. Tapi ini awal obrolannya langsung ngegas gini ya. Langsung edan gitu. Langsung asing. Nah gini teh. Karena ini saya perlu pengalaman yang TII langsung alami ya. Kan kita gak namanya juga bersaksi gitu ya. Nah, TII setinggi apa sih tembok itu sudah terjadi, sampai TII itu sadar bahwa, oh ini ternyata tembok-tembok aja, ini ternyata identitas, ternyata ini bukan aku gitu. Ternyata ini dengan nama, dengan gelar, dengan famous gitu ya, dengan karya, dengan apa. TII kan pasti mengalami proses dimana terus dilekatkan tuh ya. Dilekatkan, dilekatkan. Nah, gimana pengalaman TII pertama kali sadar bahwa, iya mah sanes abdi gitu, ini mah bukan saya, dan ini adalah si, si, si yang terus jangan-jangan membuat aku lupa sama diri sendiri. Gimana prosesnya dan kapan deh gimana? Lupa ya, kalau kapan perubahan, tapi kan itu terus evolve gitu ya. Terus ada evolve di dalam diri, terus dielaborasi, terus karena kan, karena kan saya tuh gak pernah berintenanya gitu. Yes. Ya, sama halnya dengan, kenapa ya saya tiba-tiba terkenalkan gitu ya. Maksudnya apa ya terkenalkan? Kok, karena kan gak pernah pengen. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu ya terus kemudian ya otomatis ketika otak kita asking why, maka kita akan mencari jawaban. Jawaban itu ya dicari kemana-mana gitu. Menyediakan satu tembok besar gitu ya, menyediakan satu tembok yang sangat besar untuk menaruh remeh-remeh yang dipungut di tengah jalan. Entah itu ilmu dari orang gitu, saya taruh aja gitu disitu. Nanti tinggal zoom in, zoom out, oh ketemu lagi orang, ketemu lagi, makin, oh makin tambah pengetahuannya terus aja, terus aja. Menjadi, 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 terus ya gak pernah selesai. Oke. Sehingga terus kemudian pada satu titik ya akhirnya ketemu, misalnya kayak di Jawa Barat, maka kan ada pertanyaan, sok cina jawab, saha kuring. Yang jawab kan bukan orang lain, mesti diri sendiri. Betul. Saha kuring, timana kuring, mudu kumaha kuring, dekamana kuring mulang. Nah yang kayak gitu kan terus, apa ya maksudnya gitu. Menarik kan ketika ada sesuatu yang baru buat saya emang menarik gitu ya, tenaon gitu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya terus kemudian, oh ternyata kita harus membedah diri kita sendiri gitu. Kemudian mencari, sampai di satu titik ya hidup ini buat apa gitu. Oke. Sampai itu kan gitu, jadi harus gimana gitu. Itu terus aja dicari. Si apa saya, dari mana saya, harus bagaimana saya, dan akan kemana saya pulang. Oke. Apa yang dipulangkan, apa yang dikembalikan. Kan ada yang dipulang, ada yang pulang, ada yang dikembalikan. Mulih Kak Jati mulang ke asal. Wah, keren. Kan gitu kan berarti kan. Oke. Mundur gitu ya ke belakang gitu. Mulih Kak Jati, oh berarti ini yang mulih tuh Kak Jati. Jati. Jati ya, kesejatian berarti ya. Iya, iya. Keaslian, kesejatian. Kalau yang diulangkan, yang dikembalikan yang dipinjem berarti. Dipinjem? Iya. Benar. Yang dipinjem sama kita kan, kita meminjam banyak sekali. Kita kan, ya itu dia. Kita tuh udah meminjem gitu ya, masih minta-minta gitu. Sok gelokan jalan matanya gitu. Udah mah minjem banyak. Semua kan hasil minjem, mana yang punya? Kita gak ada sebenernya. Kita aja yang merasa bahwa ini gelas gue. Ini gue, ini gue, ini gue, ini gue. Ini gue, ini gue. Semua gue, gue, gue. Jabatan gue, keluarga gue. Ini gue, semua gue. Ya, pada intinya kan, kalau kita mau merenung aja sebentar. Sebentar aja gitu. Apa sebenernya? Saya selalu, saya selalu beneran, naon sih gitu. Kalau saya gitu, naon sih. Artinya kan, apa sih sebenernya? Apa sih? Balik lagi, apa, 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 apa gitu. Oke. Jadi, ya gak tau kapan mulainya, tapi itu terus berjalan ya. Sampai hari ini pun masih, masih belajar, masih berlatih. Gitu, gak selalu sukses, tidak selalu lulus. Tapi yang gak, gak sukses itu kan berarti, Maneh, kamu goblok. Gitu kalau aku mah. Kamu masih goblok, yuk, belajar lagi. Oke. Yuk, cari lagi. Oke. Tapi kan, deh, kalau ini agak ngomongin ke perspektif western ya. Steve Jobs pernah bilang bahwa, Stay fully, stay hunger gitu. Bahwa, kamu harus tetap jadi goblok gitu. Iya, supaya mau belajar. Supaya mau belajar. Kalau udah pinter kan sama aja. Kalau udah pinter, berarti ya udah tadi itu kan. Udah semuanya menjadi, gue, 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 itu. Hunger kan jadi otak saya, saya masih buka aja ngasih makan otak saya. Oke. Oke. Nah, di tahapan mana, TII mulai menyadari bahwa, Identitas aku gunakan, bukan aku digunakan oleh identitas. Nah, itu menarik kan. Iya, iya, iya. Ya, itu yang pernah saya ceritain sama kamu kan. Bahwa, keteriutamian itu kan, pertama, mengganggu di awal. Kedua, bikin saya rada gila. Saya merasa bahwa semua orang kenal sama saya, ternyata enggak. Itu kan tamparan. Sehingga kemudian dari situlah, kemudian saya akhirnya bertanya lebih banyak kepada diri saya sendiri. Kenapa, kenapa saya lahir? Itu kan. Terus, untuk apa saya dilahirkan? Kenapa bapak ibu saya itu? Kenapa nama saya terutami? Kenapa terutami ini kemudian, tanpa diminta, terus saya diberikan yang namanya misalnya terkenal. Kenapa saya bakatnya ini? Kenapa saya dikasih kabisa ini? Dikasih kelebihan ini? Dikasih kekurangan ini? Kan pasti ada. Iya. Gak ada, bukan gak ada sebab gitu, bukan gak ada maksud. Nah itu yang kemudian saya penuhi terus-menerus. Oke. Saya penuhi terus sampai kemudian makin lama saya makin mengerti. Belum dalam tahap jagoan. Tidak ya. Tapi makin lama saya makin paham hidup ini adalah cuma persoalan bagaimana pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus laras. Sehingga kemudian bagaimana kebermanfaatan dalam hidup. Bagaimana saya berhati-hati. Nah itu. Saya berhati-hati terhadap apa? Terhadap pikiran saya, terhadap mulut saya, sama tangan saya sekarang jempol. Ini ya. Di sosmed ya. Sekarang sama ini ya. Paling-paling. Saya hati-hati karena saya yakin sekali gitu bahwa kalau dalam agama-mama dibilang semua dicatat, semua tercatat gitu. Ya iya sih, di sosmed mana mungkin gak ada mukanya, gak ada avatarnya gitu. Gak ada si wajah dan identitas tuh bisa saja disamarkan. Betul. Gitu kan. Betul. Tapi, apa yang kita lakukan kan, semua itu sudah menjadi bagian dari apa yang mewujud. Betul. Gitu loh dari pikiran kita. Betul. Nah saya berhati-hati dengan itu. Betul, betul. Hati-hati sama diri saya sendiri ya, bukan sama orang lain. Paham, paham. Ya. Ini menarik, tadi ngomongin kurung. Kuring. Dan di dalam sastra saya pernah baca ada kurung dan kurung gitu teh. Ada kurung, kurung, dan sim kurung. Sim kurung. Nah teh, kayaknya ini judul kita hari ini adalah kurung dan kurung dan sim kurung. Dan sim kurung. Nah teh, boleh dijelasin gak sih teh bahwa, kan punten ya. Kalau saya ngeliat bahwa kita ini hanya berbeda identitas, ya sama seperti kalau saya menganalogikan, mau itu aqua, mau itu amidis, mau itu Ron 88. Tetap aja isinya sama mineral water gitu. Ya itu. Itu kenapa sih kita tidak belajar tentang air. Betul. Kalau kita belajar tentang air, maka kita bisa memaknai hujan. Tidak hanya sebagai sebuah sistem atau mekanisme di alam gitu ya. Tentang bagaimana air berubah jadi uap, 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 uap gitu. Tetapi, hujan deh apa. Karena yang kita kenali airnya sebetulnya gitu. Apa kaitan air dengan diri kita? Apa kaitan air dengan alam? Bagaimana, apakah kita bisa hidup tanpa air? Kenapa air memegang peranan penting? Terus aja kan kita dicari gitu. Nah, hal-hal kayak begitu yang kadang-kadang kita ini sibuk gitu. Sibuk sama bentuk botol. Bener deh. Bentuk gini dikit, gini dikit, komplain. Komplain gitu ya. Terus udah gitu, kita bahkan kadang-kadang berseteru dengan berita-berita gitu ya. Bahwa, oh kalau ini mah mengandung ini. Yang ini pasti jelek ya, ini pasti gitu. Sehingga kita tuh lupa bahwa, kalau misalnya air dari lima merek, lima botol gitu. Saya masukin dalam satu baskom. Gitu ya. Terus, dari satu baskom itu, saya masukin lagi ke botol-botol itu gitu. Iya kan? Mana bedanya gak tau ya. Gak tau gitu. Wah keren deh, keren. Bener gak? Bener deh. Iya kan? Bener. So, saya diam-diam saya masukin aja empat botol, lima botol gitu. Dan di dalam gak akan mungkin nolak, sorry ya. Kamu kan air dari botol ini. Gak kan? Wah keren. Terus udah gitu dari baskom itu, saya masukin aja lagi ke dalam botol-botol itu kan. Bener. Udah nyampur gitu. Terus yang minum juga sebenarnya gak bertanya kan. Gak bertanya. Karena kalau haus gak nyari merek, tapi nyari air. Nyari air kan. Tapi ketika nyari air pun, sometimes orang nyari merek. Nyari merek sih. Oh saya gak biasa ini. Oh saya biasanya ini. Oh saya biasanya ini. Ini, ya kenapa kita harus, kenapa kita harus membuang waktu kita sedemikian banyak. Membuang energi kita. Terus kemudian menaruh keburukan-keburukan. Menaruh hal-hal yang tidak pantas misalnya gitu. Yang sebetulnya akan mencelakakan diri kita sendiri. Cuman ngobrolin, berdebat soal botol misalnya. Iya. Tutup botol. Tutupnya, warna biru, warna kuning. Warna kuning, warna pink gitu. Iya, iya. Sementara si air itu sendiri bersifat netral. Keren. Gitu. Mantap deh. Sama dengan ini. Ini apa misalnya. Oh ini apa? Ini apa? Gitu ya. Kita bersepakat menamainya sebagai... Tutup gelas misalnya. Tutup gelas. Gitu. Iya. Benar gitu namanya tutup gelas. Dan dia mah gak pernah ngasih nama dirinya. Dan dia mah gak pernah ngasih nama dirinya. Betul. Berdasarkan kesepakatan, berdasarkan fungsinya, kita bersepakat punya konsensus. Tutup gelas. Konsensus. Konsensus. Dan kalau orang ada beda konsensus ya terima aja sebenarnya mah ya. Maksudnya ada orang punya misalnya. Dari kecil saya dikasih tahu itu namanya pisang misalnya. Jadi pisang. Jadi pisang. Yes. Tergantung kesepakatan aja. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah. Kita gak bicara soal benar atau salah. Tapi kita... Mari kita sadari bahwa... Kompleksitas kehidupan itu harus kita kenali. Oke. Gitu ya. Oke. Kenapa ada bahasa. Oke. Kenapa kita menamainya durian. Orang bilang kandu. Iya. Orang bilang durian. Iya. Macem-macem ya namanya gitu. Terus udah gitu. Kita berkelahi. Karena identitas si durian itu... Identitas. Balik lagi. Kita kasih identitas sama durian itu. Namanya durian ya. Iya. Tapi kalau tau si emang-emang di kampung mah... Sanes bu namanya kadu. Karena kadu lain emang gimana durian. Kadu. Cuman gitu kan. Duren. Kadu durian. Sementara si duriannya gini. Apaan sih lah. Oh bener deh. Makan-makan aja gitu. Apa akan selalu mempertanyakan... Kenapa aku diributkan gara-gara nama. Gara-gara bentuk. Gara-gara identitas. Padahal aku ya hanya aku gitu ya. Itu. Wah keren. Bisa. Nah itu baru... Kan baru persoalan eksistensi. Kan itu. Wah keren sih. Itu. Wah sip sih. Kita tuh... Aneh gitu. Manusia tuh aneh. Makanya orang Sunda bilang... Tong telem dinalui sesebutan. Wah. Gitu. Tong telem dinalui sesebutan. Wah gitu. Wah itu ada statement itu tuh? Ada. Wah gila. Nih ya. Tong telem itu artinya jangan menyelam. Dalam lewi itu... Jangan tenggelam. Jangan tenggelam. Sorry sorry. Jangan tenggelam. Lewi itu lubuk. Lubuk ya. Dalam lubuk. Nama. Sebutan. Istilah. Istilah. Definisi. Definisi. Betul deh. Gitu. Betul. Karena dunia ini kan berkembang ya. Apa. Expand gitu ya. Kehidupan ini expand. Oh pasti. Pasti. Bahasa juga expand. Hidup manusia juga expand. Bergerak. Terus gak pernah statis gitu. Sehingga terjadi perubahan-perubahan. Yang kemudian perubahan itu. Sepantasnya kita. Kita pelajari. Karena kita sendiri. Inherent di dalam perubahan itu. Betul. Karena kita sendiri berada di dalam. Iya. Perubahan. Dinamika. Dinamika itu. Kita adalah bagian dari dinamika. Oke. Oke. Ya artinya kalau tadi balik lagi ke kuring. Kurung. Sim kuring. Sesama. Semuanya sebetulnya adalah kuring. Yang kurungnya beda-beda. Karena kalau sim kuring gimana sih? Sim kuring itulah si. Oke. Yang aku tiupkan. Oke. Oke. Esensinya itu. Esens. Kan semua orang itu ada esensinya. Oke. Oke. Makanya semua orang ada colornya. Semua orang ada tone gitu ya. Ada tone colornya. Terus kemudian semua orang katanya membawa garisnya masing-masing. Kan. Kan sudah dikatakan berkali-kali di dalam banyak istilah. Di dalam agama juga kita. Mengenal istilah-istilah itu gitu kan. Ya jadi memang masing-masing. Masing-masing bahwa ini sendiri. Fingerprint-nya ya. Fingerprint-nya sendiri gitu. Betul. Sehingga kemudian. Kenapa fingerprint gak pernah ada yang sama? Iya. Itulah sebetulnya. Kan sudah dikasih tanda. Tinggal kita hanya mau mikir apa enggak. Banyak banget tanda-tanda. Iya. Contoh misalnya. Ya. Unten ya. Berapa sperma yang jadi bayi? Satu loh. Satu. Betul. 300 juta lah let's say. Dari. Kan. Cuma satu. Berarti. Yang menjadi kita. Itu. Adalah yang paling hebat. Hmm. Hmm. Betul. Betul. Yang paling unggul. Hmm. Itu. Nah itu yang paling unggul. Satu lagi. Hmm. Masa begitu lahir. Jadi cuman gitu dong. Terus. Cukatannya gini. Ya gue udah susah-susah. Udah dipersiapkan. Udah didesain. Terus keluar ya gitu aja. Tapi punten ya. Tapi punten misalnya. Untuk sebagian orang untuk nerima tadi tentang. Ya perbedaan ya. Maksudnya dalam konteksi apa. Itu kan akan sangat sulit untuk melepaskan stigma. Atau pola pikir lama gitu loh. Karena dengan program yang begitu lahir punten misalnya. Misalnya kelompok ini mah salah. Yang paling bener kelompok ini. Yang paling bener itu. Yang ini salah. Jadi kan kita ribut dalam konteks identitas gitu teh. Iya. Nah pertanyaannya adalah. Gimana sih teh. Supaya kita juga bisa mengembangkan. Dan kita juga bisa mendewasakan diri. Supaya. Ya seapa adanya bahwa. Ya itu semua hanyalah perbedaan identitas gitu. Gini aja. Pernah gak kita pikirin nasi. Yang ada di piring kita. Nasi aja. Nasi oke. Yang setiap hari kita bertemu dengan nasi. Kira-kira berapa. Berapa orang yang berkontribusi. Siapa saja. Apa saja. Yang berkontribusi sampai nasi itu berada dalam piring kita. Gitu. Iya. Nah. Tanahnya, airnya, angin, matahari. Sampai planet-planet. Jangan kita bilang. Wah kegedean ngomong gitu loh. Kalau planet-planet itu tidak tepat orbitnya. Emangnya terus kemudian. Tanah dan air ini bisa. Gimana mau tumbuh. Bisa bertumbuh. Iya. Gitu. Kan gak bisa. Jadi. Kerjasama dan gotong royong. Mekanisme alam. Oke. Minimal. Minimal di masa sakti ini. Gitu ya. Itu. Berpengaruh sangat besar. Belum lagi manusianya. Yang nyangkul. Yang ini. Kalau nyangkul aja. Yang bikin nyangkul siapa? Hmm. Gitu. Kalau gak ada yang bikin nyangkul. Gak ada yang bisa nyangkul. Hmm. Terus aja begitu. Sampai. Ada di dalam piring. Kita. Belum yang bikin piring. Belum yang masak. Belum yang. Kompornya. Kompor. Kalau ada kompor. Gasnya. Gas. Dari satu aspek aja. Iya. Di pecah gitu. Itu akan keluar lagi banyak orang. Keluar lagi banyak orang. Jadi berapa orang gitu. Berapa banyak. Apa saja yang berkontribusi. Itu aja. Oke. Itu aja. Kalau kita pikirin. Apakah kita gak harus berterima kasih. Apa kita harus menafikan seluruh jasa-jasa itu. Gitu. Apakah kita perlu tahu. Kita udah gak bisa tahu lagi. Saking udah terlalu banyaknya. Saking sudah berputar sedemikian besar gitu ya. Rotasinya. Sampai terus kemudian. Kita. Bisa makan nasi. Gitu. Apa. Apa yang kita pikirkan dari nasi itu. We have to say thank you. Terhadap siapapun dan apapun. Yang berkontribusi. Berkontribusi dan berjasa. Kepada nasi yang kita makan. Belum baju. Belum handphone. Belum mobil. Belum kursi. Belum tempat tidur. Belum pagar. Belum rumah. Belum kayu. Belum. Semua yang ada di dalam hidup kita. Secara eksternal. Di luar tubuh kita. Itu hasil karya orang lain. Hasil karya orang lain. Maka. Siapa yang paling hebat. Siapa yang paling benar. Siapa yang paling pintar. Kalau sudah sampai situ. Oke. Wah deh. Siapa yang paling pintar. Siapa yang paling hebat. Siapa yang paling bersih. Siapa yang. Gak tau. Gak tau. Nasi aja yang tiap hari kita makan. Kita gak tau. Nama-nama siapa aja yang kontribusi. Boroboro menunjuk orang lain. Mensyukuri nasi yang ada ini aja. Saya juga mikir gini. Gila ya. Gitu. Itu atur nuhun. Disan. Siapapun yang berkontribusi. Terima kasih. Semoga. Semoga nasi yang saya makan ini. Menjadi baik. Wah. Atur nuhun. Atur nuhun. Cuman makasih. Makasih. Makasih gitu aja tiap hari. Duduk di kursi. Hebatnya gitu. Duduk masuk hotel. Lihat gitu. Hebatnya. Gila ya manusia tuh udah bisa bikin yang gini. Terus kursi. Siapa yang bikin kursi ini. Hebat. Ini sekarang udah gini ya kursi. Bener sih Teh. Kalau udah di level itu. Ya kasaran gata. Mau sombong gimana sih ya Teh. Iya itu dia tadi. Apakah terus kemudian kita akan membiarkan. Mulut kita dan jempol kita itu. Menuliskan hal yang kayaknya kita lebih hebat dari orang lain. Wah. Aduh. Gitu kan jadi. Disitulah kemudian timbul. Waspada sama diri sendiri. Berhati-hati. Wah nuhun deh. Berhati-hati. Mungkin. Kesalahan kan gak mungkin gak ada. Tapi berhati-hati. Meningkatkan kewaspadaan. Menyadari kekeliruan. Itu penting. Lebih penting daripada kesalahan itu sendiri. Wah. Jadi inget gitu ya. Kalau kita relatekan ke kitab suci teh. Kenapa diulang-ulang nikmat Tuhan. Kamu mana yang kamu dustakan gitu deh. Betul katanya. Diulang deh. Fadi ayi ala ironti kumatitasi. Diulang lagi. Diulang lagi. Diulang lagi yang. Iya ya. Iya itu dia makanya gitu. Jadi. Kalau. Kalau udah diulang-ulang kan. Aku emang suka curiga. Berarti ini suka. Berarti ini bebalnya bagian sendiri. Kalau udah diulang-ulang. Kalau udah diulang-ulang. Sudah curiganya. Harus curiga. Ayah naun ya. Mesti diulang-ulang. Ada apa ya. Pasti bagian begini-begini. Ini bebal nih. Oke. Jadi harus terus aja gitu kan. Itu yang sebetulnya. Kan dari persoalan eksistensi itu. Eksistensi kita tuh apa dibanding dengan ini semua. Semuanya juga eksis kan gitu. Iya sih manusia tuh suka kadang-kadang ngerasa. Paling hebat gitu ya. Dalam tanda petik ya. Kita gak. Yang sering saya cerita juga teh. Bahwa. Kalau misalnya. Semua. Tumbuhan gak ada. Terus uangnya tetap banyak. Dan gak bisa makan uang tetap. Itu. Itu yang saya bilang bahwa. Apa yang mau kita sombongin. Manusia itu tanpa alam. Gak bisa hidup. Betul. Tapi alam tanpa manusia. Bisa memberangsungkan kehidupan. Betul. Karena sudah terbukti pernah. Iya. Kita pernah gak ada. Kita pernah belum ada. Belum ada. Iya kan. Tapi tanaman apa-apa sudah ada. Apakah kehidupan berlangsung? Berlangsung. Apakah kehidupan baik? Baik. Betul. Dan apa-apa. Oh enggak katanya ada bencana. Iya karena alam bekerja dengan cara itu. Betul. Itu loh. Betul. Kita gak bisa. Karena kita bagian dari. Kita bagian dari. Ya itu tadi perubahan itu. Kita bagian dari. Ada selalu ada katastrofi. Kalau tidak ada gunung berapi. Maka tanah. Tidak akan ada vulkanik. Tidak ada vulkanik. Maka tanah tidak akan sumbur. Terus aja karena. Alama sebab akibat. Alama taat sama proses. Tuh. Kita aja yang suka. Kita yang suka gila. Kita selalu bertindak seolah-olah. Wah keren sih. Seolah-olah kita jagoan. Seolah-olah kita kayaknya gitu. Di sisi lain. Wah gitu. Tapi. Wah bener. Ya kan. Ngebully orang. Wah. Ini lah. Marah-marah lah gitu. Bener apa sih. Tapi. Ya balik lagi. Oh ya orang butuh eksistensi. Orang menempuh eksistensinya dari manapun. Dari cara apapun tergantung. Pilihannya. Ya kan. Untuk meningkatkan. Atau menunjukkan eksistensi dirinya. Wah keren. Gitu. Jadi. Di fase awal ini. Saya rasa kita udah banyak dapet gitu ya. Bahwa. Ya kita penting berhati-hati dengan identitas gitu kan. Dalam artian. Tanpa identitas kita gak bisa bersosialisasi udah pasti. Ya. Tetapi ketika kita digunakan oleh identitas. Ya kita tetap akan jadi terus lupa diri gitu. Terus akan lupa si apanya. Saya mulai memahami kata si apa tuh. Ternyata dalam banget gitu. Oke. Eksistensi kita close dulu teh ya. Kita close dulu nih. Karena saya rasa itu. Mohal beres-beres teh. Mohal. Namun kan itu kak dia. Kalau kesana-kesini gak akan selesai gitu. Nah. Kita masuk tahapan kedua. Itu disebut dengan yang namanya secure teh. Secure. Oke. Gimana nih? Ya. Kenapa orang menurut eksistensinya sedemikian rupa. Sampai di titik dia dimana merasa secure dengan itu. Dengan eksistensinya? Iya. Oke. Iya kan? Gitu. Misalnya. Wah. Orang lain udah punya mobil ini nih. Kenapa gak punya mobil itu? Begitu dia ambil, dia kejar, dia dapet. Dia merasa bahwa ada kelegaan. Hmm. Iya. Hmm. Secara sosial dia secure. Secara sosial dia secure. Secara sosial dia secure. Oke. Oke. Kemudian orang membatasi dirinya dengan ini dan itu dan ini dan itu. Akhirnya dia merasa secure. Hmm. Merasa aman. Oke. Ya. Safe. Hmm. Maka kemudian orang membangun tembok itu kan antara lain adalah untuk. Secure. Secure. Betul. Itu kan buka, luarnya eksistensi. Hmm. Dengan eksistensi ini di objek, kasih tampak luar kan? Tampak luar. Eksistensi itu tampak luar. Tuh. Iya kan? Tuh. Kedalamnya apa impactnya? Secure. Secure. Yes, yes. Yes, yes. Kemudian dia salah satu juga adalah ketika dia bertemu dengan orang-orang yang sama. Orang-orang yang dianggap misalnya, oh kita satu frekuensi ya tuh. Oh kita satu frekuensi ya tuh. Sama minatnya misalnya. Hmm. Gitu kan? Di dalam situ ada perasaan secure. Oke. Iya kan? Oke. Karena dia merasa kenal. Betul. Merasa sama. Betul. Dia melekatkan dirinya pada orang lain. Hmm. Identitasnya, dia merasa identitasnya sama dengan identitasnya. identitas orang lain. Oke. Makanya kemudian kita ada geng. Hmm. Misalnya gitu kan? Community. Komunitas. 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 Itu kan sebetulnya antara lain ketika kita bergaul dengan orang yang minatnya sama. Lantas kemudian kita merasa secure sama dia. Oke. Secure itu juga kan antara lain karena sesuatu yang diketahui. Hmm. Rasa aman. Oke. Iya kan? Jadi itu memang alamiah ya kita mencari secure. Alamiah. Alamiah itu malam ya. Oke. Sama halnya dengan kenapa sih orang takut gelap? Hmm. Karena gak kelihatan. Iya. Sehingga timbul perasaan tidak aman. Iya. Karena gak kelihatan. Hmm. Ada yang kemudian misalnya apa bedanya lewat atar pohon bambu itu siang sama makan. Hmm. Kenapa? Kenapa langsung lain gitu perasaan kita? Betul, betul, betul. Kenapa coba? Hmm. Itu kan karena kalau siang mat terang. Hmm. Gitu kan? Hmm. Semuanya kelihatan. Hmm. Begitu malam. Hmm. Kita tidak, tidak kurang penglihatan kita gitu. Betul. Kalau gelap. Betul. Muncullah perasaan tidak aman. Secure lagi ya. Balik lagi ke situ. Iya. Karena tidak, tidak tahu. Tidak ada informasi gitu. Informasi itu bukan informasi peristiwa ya. Betul, betul, betul. Tapi apa yang kita lihat ini kan informasi. Betul, betul. Semua gitu. Kita bisa ngukur langkah. Kita bisa ngukur langkah. Kita bisa ngukur kecepatan. Kita bisa ngukur langkah. Kita bisa ngukur kecepatan. Itu kan informasi semua. Betul, betul. Kalau gelap kan gak ketemu. Nah, menjadi secure, tetapi mungkin kita penting juga untuk membatasi antara aku mencari secure dan aku egois. Ini mungkin akan saya kaitkan sama. Yang ketiga nanti. Oh, itu yang ketiga itu. Ketiga nanti. Oh, oke. Oke, egois di urusan ke yang kontrol itu gitu. Oke. Tapi pada dasarnya kita selalu mencari secure itu sendiri. Iya. Oke. Itu kan kalau misalnya kita sama, kita lihat misalnya ya. Pernah lihat gorila. Iya, iya, iya. Gitu. Itu buat apa? Satu, dia menunjukkan identitasnya. Oke. Di dalam kelompok. Iya, iya. Atau ketika dia berhadapan dengan kelompok lain walaupun dia sama-sama gorila. Iya, oke. Iya kan? Dia gini. Dia tunjukkan identitasnya. Entah berteriak, beribut, entah dia gini-gini. Hampir sama gak sama manusia. Iya, iya. Oke. Terus kemudian. Manusia juga kalau berantem teriak kayak gorila. Ya kalau udah berantem, gitu kan sebenarnya itu bukan. Iya, oke. Familiar ya. Familiar sekali. Oke. Nah, kedua adalah ketika misalnya kita ambil satu gorila kecil, kita bawa ke rumah. Walaupun sangat aman. Dia merasa safe gak? Enggak sih. Karena dia tidak mengenali. Oke. 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 Itu. Maka secure itu datang dari perasaan kita gitu ya. Perasaan tenang. Mungkin yang keluar nanti dopamine ya. Dopamine. Betul. Dopamine kan? Betul. Pada primata itu begitu. Dopamine nanti keluar. Kemudian dia merasa. Oke. Oke. Saya kenal itu. Saya lihat itu. Saya paham ini. Saya ngerti jarak. Dimensinya tahu. Oke. Ini dia. Dia merasa aman. Hmm. Gitu. Hmm. Kan kita juga sering ketika kita misalnya ke tempat baru. Iya. Itu kan kita juga. Tidak ada keeng gitu teh. Bahasa Sundana mah ya. Itu. Karena kita belum kenal. Agak-agak. Apa keeng kenal nih teh? Tidak tentu. Agak. Aduh ke banyak. Khawatir. Iya. Aduh tapi susah ya. Susah ya ngegambarin ke eng ya. Takut. Khawatir. Khawatir. Resah. Resah. Gitu ya. Gitu. Ada takutnya. Ada khawatirnya. Karena kita belum kenal. Iya. Kita gak kenal orangnya. Kita gak kenal tempatnya. Tuh. Ini harus kemana ya. Hmm. Ini. Ya itu. Oke. Jadi manusia butuh alamnya. Alamnya. Hmm. Gitu. Nah ini yang ketiga. Oke. Udah ya. Ini identitasnya oke. Identitasnya jadi terhubung ya. Terhubung. Identitasnya terhubung. Terhubung dengan perasaan secure. Perasaan secure. Jadi itu semua adalah. Iya. Gak bisa dilepas gitu. Nah. Ini nih. Yang ketiga adalah. How to controlnya berarti kan. Iya itu. Oke. Gimana nih teh. Karena manusia itu membutuhkan yang ketiga. Hmm. Dia senang mengontrol orang lain. Oke. Senang mengontrol orang lain. Iya. Makanya. Hidup itu jadi ada tatanan sosial. Oke. Selalu ada piramida. Iya. Iya. Selalu ada. Ada kendali. Iya. Selalu ada kendali. Tetapi. Karena ego. Karena terhubung tadi dengan perasaan aman. Dan eksistensi. Gitu. Sehingga kadang-kadang kita lupa. Bahwa yang harus kita kontrol itu ke dalam. Oke. Bukan keluar. Oke. Kebanyakan. Orang mengontrol keluar. Membuat dia tidak bagaimana dalam tanda petik ya. Ingin mengontrol sesuai dengan let's say keinginanku. Iya. Padahal aku lupa bahwa yang bisa aku kontrol. Hanyalah diriku. Oke. Mantap. Mantap. Itu. Kita. Jadi. Kenapa. Kenapa manusia itu jadi hidup berkelompok. Karena disitu ada ada persaingan tentang kontrol itu. Oke. Selalu ada persaingan tentang kontrol itu. Dari mulai di dalam rumah tangga. Sampai dalam negara. Oke. Iya kan? Oke. Kontrol tentang misalnya. Kalau pucuk pasti jadi orang yang berkuasa. Yang berkuasa itu yang mengontrol ke bawah. Oke. Gitu kan? Oke. Gitu. Nah. Itu juga alamiah. Nama kita kan memang primata sebetulnya. Kan? Iya. Itu. Kita binatang mau gak mau. Iya. Sehingga kemudian kita lupa. Banyak orang lupa untuk berjalan ke dalam. Untuk mengontrol ke dalam. Gitu. Yang perlu dikontrol itu ini bukan keluar. Kalau keluar itu ada. Ada apa. Ada urusan lain. Gitu ya. Kepentingan. Kepentingan lain. Gitu. Kepentingan lain. Yes. Balik lagi adalah ya. Semua yang kita sebutkan tadi itu. Hanya bisa dikenali ketika kita berangkat dari yang namanya kesadaran. Oke. Cuma gitu. Sadar bahwa kita punya. Manusia kita sebagai manusia itu punya. Manusia ya bukan orang ya. Manusia. Manusia ya bukan orang. Karena orang mah hardware. Manusia mah software. Oke. Gitu ya. Oke. Sebagai manusia kita punya tiga aspek gitu ya. Aspek yang paling mendasar yang paling apa namanya purba gitu ya. Aspek yang paling purba itu ya itu tadi. Eksistensi secure dan kontrol. Karena dia akan ketemu tiga aspek lainnya. Itu manusia sebagai mahluk spiritual. Makhluk sosial dan makhluk budaya. Oke. Itu yang nanti kemudian membedakan ya. Primata yang satu dengan primata yang lain. Wah keren. Nah sosial, spiritual, budaya kita bahas di next ya teh. Oke. Ini menarik. Nanti kita nyabung ke situ. Nah aku pengen balik dulu ke kontrol teh. Di satu sisi kita sebagai manusia itu penting untuk melakukan yang namanya self love kan. Secara kalau kita bicara secure teh. Cuman yang menarik adalah, ini penelitian ya. Penelitian tuh mengatakan bahwa banyak sekali orang yang tidak jujur sama perasaannya. Sehingga dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia gak ingin. Ya. Sebetulnya dia gak cocok teh. Bahasa karanya sekarang people pleaser lah. Dia susah bilang no lah. Akhirnya dia terjebak kepada sesuatu yang melakukan sesuatu teh yaudah kepaksa. Ya. Karena ya balik lagi dia menjaga identitasnya untuk tertampak baik misalnya. Misalkan. Ya kan. Nah disitulah penting sekali adanya self love. Ya. Bagaimana aku juga menghargai perasaanku gitu. Ya. Nah batasan kontrol antara aku self love dan aku selfish antara egois dan mencintai diri. Kuma gimana tuh? Ya. Ya itu ya. Itu kan sebenarnya ilmu-ilmu sekarang ya. Itu kan hari ini tuh orang banyak mengulas. Tuh. Mengupas tentang itu dari berbagai, berbagai apa namanya. Sudut pandang lah ya. Sudut pandang berbagai. Makanya kalau mandang jangan dari sudut. Mandang dari depan. Oke. Kalau mandang dari sudut ya suka. Sempit. Sempit gitu ya. Oke. Jadi dari perspaysi. Dari tinjauan gitu ya. Dari tinjauan. Berbagai aspek gitu ya. Oke. Berbagai arah gitu. Iya, iya. Nah. Kalau untuk saya ini mas sharing ya. Iya. Ini saya gak bilang ini benar loh ya. Iya oke. Saya gak bilang ini paling benar tidak. Misalnya gini. Apakah saya mencintai diri saya sendiri? Hmm. Absurd ya. Hmm. Jangan-jangan saya narsis. Oke. Tipis. Tipis loh. Oke. Iya kan? Narsistik sekarang kan lagi orang. Lagi musim. Lagi musim. Ngomongin NPD lah. Wah gitu NPD. Tapi saya senang banyak orang terus kemudian mulai sadar tentang kompleksitas manusia. Iya oke. Gitu. Nah. Kalau saya mencintai diri saya sendiri. Saya self love. Cinta saya kepada diri saya sendiri harusnya tidak. Tidak. Tidak menjadikan perkara pada orang lain. Oke. Itu teh ya. Oke. Cinta saya kepada diri saya bukan jadi perkara untuk orang lain. Berarti ketika itu jadi perkara. Itu bukan mencintai diri. Itu bukan mencintai diri saya sendiri. Simple tapi edan sih ini. Iya kan kadang-kadang kita pikir. Oh ini gini. Tapi kenapa ya tindakan saya atas nama mencintai diri sendiri kenapa nyakitin orang? Gitu kan. Tadi lu bentar bentar bentar. Bentar bentar. Oke. Sama halnya dengan gini. Perbedaan ya. Ketika misalnya di dalam sebuah hubungan. Enggak karena gue cinta sama lo. Maka lo harus gini sama gue. Gitu kan. Kan gue udah berkorban. Kan gue cinta sama lo. Cinta banget. Gue berkorban lo untuk kokong gitu sama gue. Tadi lu. Tadi lu. Ini I love you atau I love me ya. I love you atau I love me. Bener ya. Gitu. Jangan-jangan bukan mencintai diri. Jangan-jangan mencintai diri. Sebenarnya. Karena gue terlalu mencintai diri gue sendiri. Maka gue menuntut orang untuk. Untuk memberikan semua yang gue mau ke gue. Oke. Gitu. Wah ini keren. Memakai I love you. Sebenarnya sebenarnya I love me. Ini bisa dipakai di ceramah pernikahan sih. Kan akhirnya kan. Kata-kata itu banyak sekali keluar soalnya. Bener sih Teh. Iya kan. Banyak banget keluar. Aku aja. Maksudnya aku bukan konsultan. Itu denger itu dari dulu udah. Banyak banget gitu kan. Dan aku bilang kadang-kadang. Mas sebenarnya lu cinta sama diri lu sendiri lu. Bukan you nya ya. Karena. Kalau bener kita. Mengasihi. Gitu ya. Walas asih sama orang. Kita sebenarnya gak pengen. Ngelepas aja gitu. Bener. Makanya sampai ada istilah. If you love somebody. Set them free. Bener. To love is to freedom. Untuk bagaimana membebaskan. Membebaskan. Cinta itu tuh membebaskan. Bener. Nah gitu. Ini kan simpel ya. Sehari-hari. Di dalam sehari-hari doang. Gitu. Nah sebenarnya. Terus kemudian. Ketika. Saya mencukupi. Gitu. Karena. Saya pikir. Saya mencintai diri saya. Maka saya akan mencukupi. Kebutuhan saya. Keinginan saya semua. Oke. Keinginan. Bukan kebutuhan ya. Keinginan. Bener banget. Kalau kebutuhan kan. Kalau diselesaikan selesai. Iya. Kalau keinginan kan diselesaikan. Nambah. Nambah. Iya kan. Itu akan eskalasi gitu. Kalau saya sibuk. Mencukupi. Keinginan saya. Dan kemudian. Saya memaksa orang lain. Untuk ikut. Mencukupi saya. Sepak saya. Saya kondisikan orang lain. Nah itu. Itu. Namanya. Selfish. Oke. Oke. Itu. Karena. Everything is about. Me. Itu. I'm using you. Hmm. Gitu. To fulfill. Me. Yes. Bener ya. Itu mah. Langsung nonjok sih teh. Ngomong tuh suka. I love you ya. Tapi pengen banget. Apa yang aku pengen. Kamu jadi. Apa yang aku pengen. Gitu. Iya. Because. I feel. I love you. Maka. You have. To do. Hmm. Dan kalau orang itu enggak. Why you don't do. Gitu kan. Terus kayak gini. Iya. Gapas deh. Ya hapas deh ketemu gini. Gitu. Ya itu juga saya pelajari gitu. Kadang-kadang. Iya. I love you too. I love me. Sebenarnya gitu. Karena. Apa. Ya itu tadi. Apakah ini sesuatu yang wajar. Mungkin ini juga perlu. Perlu dibahas ya gitu. Perlu dibahas. Dari sisi misalnya bagaimana otak kita bekerja di dalam. Betul. Merespon hal-hal semacam. Betul. Betul. Dan itu kan semuanya pasti ada mekanismenya yang kita enggak paham. Akhirnya kita terjebak dalam ketidak ketahuan gitu. Betul. Betul. Gitu. Nah makanya. Orang yang lebih banyak memberi itu kan seperti latihan. Hmm. Sebetulnya. Hmm. Kita memberi untuk mengambil. Hmm. Bukan. Kita mau memberi-memberi aja. Betul. Nanti ada yang datang. Ya diterima. Hukum. Terima kasih pasti. Iya kan makanya saya emang gak bilang take and give. Hmm. Kalau take maka mengambil. Iya. Saya udah mengeluarkan diri dari kata take and give. Kalau untuk saya. Accepting. Giving and accepting. Giving and accepting. Yes. Itu. Kalau take. Bukan take. Bukan take. Take mengambil. Betul. Betul. Take and give. Nah itu mah jadi dagang itu ya. Kalau dagang take and give. Iya. Kalau giving and accepting. Ya giving aja. When somebody give you something that you accept. Oke. Gitu. Wah teh ini dalam pisahan sih teh. Duhun pisahan teh. Banyak ilmu lah ya. Banyak sesuatu yang. Kata-kata teh ya teh. Sering teh ya. Saya denger. Terus saya pake. Tapi entah kenapa setiap pembahasan. Dan setiap pembelajaran tuh. Kata yang sama. Bahasan yang sama. Selalu ada kupasan-kupasan yang mendalam gitu teh. Dan itu menarik sekali gitu. Yang mungkin ini terakhir teh. Yang terakhir. Iya maksudnya di episode ini. Nah itu yang angkat. Nanti jadi afirmasi. Jadi afirmasi. Terakhir di episode ini. Kan kita masih punya utang lagi nih ya. Baik. Si spiritual, budaya. Apa namanya. Spiritual, budaya. Dan. Apa sesuatu lagi deh. Spiritual, budaya, dan sosial. Sosial. Oke. Nanti kita bahas itu. Gimana cara teh ini untuk tetap balance. Antara kontrol. Existensial. Dan tentu saja bagaimana untuk tetap balance dalam. Apa ya. Masuk ke dalam konteks yang namanya kenyamanan gitu. Tetap balance. Tetap yin yang. Tetap waras gitu ya. Di tengah-tengah. Ya kita tahu ya. Sekarang. Era-era yang seru lah ya. Apalagi ada sosial media. Maya dan seterusnya. Apa yang membuat tetap bisa tetap waras di era sekarang gitu. Oke. Saya berjarak dengan sosial media. Oke. Saya tuh berjarak. Saya menggunakan tapi saya berjarak. Gitu. Saya tidak. Apa namanya. Ya itu kebiasaan lah. Saya tidak memang. Sudah. Saya latihan terus untuk tidak melekatkan. Gitu. Apa. Saya juga. Selalu. Tidak ingin. Berenang dalam teori-teori besar. Oke. Gak ingin. Saya. Lihat yang kecil-kecil aja gitu. Latihan yang kecil-kecil. Tiap hari. Lihat makanan. Kayak tadi gitu. Lihat makanan. Terus udah gitu. Orang selalu tanya. Kalau ada. Misalnya ada tamu kesini. Kita sediain makan siang gitu. Terus kita bilang. Saya makan ini ya. Terus. Orang selalu gini. Gak. Ada daging disini. Terus bilang. Kenapa harus daging? Gitu kan. Yang kayak begitu-begitu kan. Latihan. Latihan untuk melihat makanan sebagai makanan. Tuh. Makanan sebagai makanan. Maka. Ada kalanya. Tiba-tiba saya hanya makan pakai garam. Pakai. Kalau pakai ini. Uyah belum namanya ya. Kalau dari kampung. Dengan menyengaja. Dengan menyengaja. Untuk merasakan apa. Apakah itu makan. Memaknai makan. Bukan makan enak. Gitu. Tapi memaknai makan. Pada titik yang paling. Apa. Simple. Baik dari rasa. Gitu. Maupun dari jumlah. Gitu. Saya makan sedikit. Nasi panas pakai. Pakai garam. Terus saya rasakan betul. Saya tanya sama diri saya sendiri. Ii. Enak. Ii. Nikmat. Enak. Walaupun disitu ada. Tempe. Ada sambal. Ada peteng. Enak. 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 Sama nikmatnya. Jadi kenikmatan itu. Sama. Itu aja cuma buat ngelatih. Sebenernya. Yang saya latihkan dari saya sendiri. Tuh. Gitu. Artinya. Saya merasa perlu harus terus melatih diri saya. Untuk. Melihat segala sesuatunya. Berjarak. Gitu. Melihat. Terhadap teknologi. Misalnya. Terhadap apapun. Makanan. Bahkan terhadap. Diri saya sendiri. Ketika. Ada. Ada. Identitas yang melekat. Misalnya. Terutama si. Artis teal lah. Terutama si. Kata orang. Selebritis lah. Yang kata orang inilah. Yang kata orang. Ini kadang ada. Yang di sosmed. Iya Mbak I udah tua ya. Terutama gue cuman gini. Iya iya lah. Gila kali. Kalau gue umurnya mundur. Kan gitu ya. Netizen banyak. Kan gitu kan. Mbak I. Maksud nini nini. Ya Mbak. Maksud nini nini. Emang namanya. Betul bakal nini nini. Kan gitu ya. Terus. Kan lucu ya Mbak. Lucu loh. Itu orang tuh. Ini orang tuh lucu ya. Jalan pikirannya gitu. Iya sih. Dengan cepat gitu. Gak apa-apa. Sasya aja gitu. Cuman. Itu jadi belajar. Nah ya gitu kan. Itu jadi. Jadi sesuatu yang. Bikin saya senyum gitu. Aduh banyak amat sih. Saya bilang ini orang Indonesia. Calon menteri negara. Urusan orang lain. Gitu kan. Iya kan gitu. Sebentar kita sibuk. Ada temen-temen udah mulai sibuk ngurusin diri sendiri. Belajar masuk ke dalam. Aduh. Gitu kan. Urusan orang lain itu ya. Menteri negara urusan orang lain. Menteri negara urusan. Kan ada urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Ini ngurusin orang lain. Iya. Urusan orang lain. Jadi. Apa namanya. Ya itulah situasi realita yang ada di depan kita. Dan itu tetap saja. Kalian yang julid itu tetap jadi guru saya. Berterima kasih lah kepada yang julid. Karena tanpa yang julid kita gak akan belajar sabar. Gitu lah gila-gila. Iya betul. Kan kita juga berproses. Jadi. Berproses. Saya juga gak tau. Apa namanya. Maksudnya. Yang mana sih. Tingkat kewarasan yang benar-benar dia gak kewarasan. Tapi paling tidak. Saya berusaha untuk tetap berjarak. Berjarak gitu. Oke. Karena kalau semakin dekat dan semakin melekat. Itu pasti akan datang masalah dari yang melekat gitu. Karena berat. Karena berat nempel gitu. Betul. Iya kan. Kalau mau naik gunung makanya. Makin tinggi gunungnya. Itu. Jangan bawa ransel terlalu berat. Benar. Benar. Miksa diri. Miksa diri. Kalau mungkin berat. Biasanya. Kita akan membawa beban yang jauh lebih ringan. Supaya kita lebih cepat naik ke atas. Jangan membawa beban. Jangan membawa beban berat. Lebih ringan supaya cepat naik ke atas. Betul. Itu punch point banget. TI Nuhun Pisan. Sami-sami. Duh teh. Ini mah beneran setiap ngobrol sama TI. Suka banyak. Ting 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 ting. Gitu. Per ide-ide anda suka muncul. Dan ya luar biasa lah. Yang penting. Teman-teman. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran. Itu yang paling penting. Tadi TI juga bilang bahwa. Hal-hal yang basic. Hal-hal yang simple. Mungkin kita terlalu sibuk dengan hal-hal langit gitu ya. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang besar. Yang gimana. Tetapi. Yang sehari-hari ingat nasi aja. Once kita memaknai nasi. Oh udah deh. Jadi kalau sekarang mau sombong. Jangan lupa. Hadirnya nasi. Di hadapan kita. Itu. Semuanya adalah gotong royongnya semesta raya. Untuk kita juga gitu. Jadi mudah-mudahan. Stay humble. Dan stay foolish. Kita rendah hati. Dan yang paling pasti. Eling lan waspodo. Dan penuh dengan ulas asik. Atur nuhun pisante. Sami-sami. Rahayu. Nuhun. Nuhun pisante. Atur nuhun. Terima kasih banyak.